Intro 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 Hai, gue lagi Dio Swahispace dan kali ini Banyak banget orang di studio Mana suaranya? Hei! Oh jelas Jadi gelendangan ini Pengen nonton Gimana sih kalau take content studio di Ospa Ada siapa disini? Ya udah Hai, hai, hai Oke, minggu lalu kita udah ngobrolin tentang Selegram yang ngasih referensi OOTD atau Outfit of the Day Sekarang kita mau ngasih tau temen-temen tentang merek Kangol 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 itu kalau gagal cinta Kagol Jadi mau ingetin sekali lagi buat temen-temen Gak bosen-bosen aku ingetin buat Ayo, ayo, ayo beli, beli topi di Ospa Buat menambah kegantenganmu Buat temen-temen yang di Yogyakarta Bisa langsung ke Taman Kuliner Condong Catur Yogyakarta Buat temen-temen yang di luar Yogyakarta Bisa langsung ke Instagram kita Atau ke Tokopedia kita At Ospa Headspace Langsung pilih disana Langsung check out Oke Jadi ini langsung aja ke kontennya Kita langsung mau ngomongin tentang Kangol Heads Kangol Heads ini apa sih? Kangol Heads itu topi Mana ketawanya? Eh, ketawanya Terima kasih Jadi Kangol Heads itu adalah topi yang udah lama Dan ini tuh dibuat sama Kangol Clothing Company Ini banyak banget Gak cuman topi Gatsby Bukan topi Gatsby sih Ini hitungannya topi Topi News Boy Gak cuman topi News Boy Tapi dia juga punya bucket head Dia punya flat caps Kayak biasa Dia juga punya topi-topi yang lain Nah, keistimewaan dari topi Kangol Heads ini Ini dibuat dari bulu Bulu sama sutra Jadi dia bener-bener soft and smooth Jadi bener-bener halus Bener-bener enak dipakai Jadi dia tuh bahan dasarnya Ini lah bedah ya teman-teman Bahan dasarnya adalah Bulu Kelinci Anggora Wah, Kelinci Anggora Bisa bayangin tau lucunya gimana Terus jadiin topi Jahat sekali Kangol Heads ini bener-bener digemari Sama celebrities di seluruh dunia Jadi banyak banget celebrities dan penyanyi Artis-artis itu banyak banget yang pakai Kangol Heads ini Nah, kenapa sih Kangol Heads ini akhirnya jadi sesuatu hal yang digemari banget sama banyak orang Jadi ternyata fakta dibalik Kenapa Kangol Heads ini itu digemari banget sama artis-artis kayak Samuel L. Jackson Itu karena ini tuh menurut mereka itu bentuknya unik Dan membuat penampilan mereka itu sangat-sangat unik Jadi beda dari yang lain banget gitu ya Jadi bisa menambah rasa percaya diri mereka gitu Mereka bilang seperti itu sih teman-teman Nah, jadi Kangol Heads ini gak cuma warnanya Gak cuma warna hitam aja Ada yang warna hitam, ada yang warna biru Ada yang warna biru terus ada stripe-nya gitu Jadi ada banyak varian warna yang ditawarkan sama Kangol Heads ini teman-teman Ada juga yang warna pink, ungu, gitu juga ada Jadi gak cuma warna hitam dan warna-warna gelap Siapa aja sih yang memakai topik Kangol Heads ini Ternyata itu ada banyak banget Mulai seperti yang aku udah sebutin tadi Mulai dari artis Papan atas Hollywood, penani rap Terus ada beberapa aktor Beberapa atlet olahraga juga pakai topi Kangol ini gitu Nah, jadi diantaranya itu yang pakai topi Newsboy Jari Kangol Itu tuh ada banyak Ada Samuel L. Jackson, LL Cool J Terus ada Slick Rick, The Grandmaster Flash Terus ada Notorious B.I.G. yang bener-bener ikonik banget Ada Wesley Snipes, ada Dana Dane, ada Missy Elliot, Randy MC Itu mereka juga pakai bucket headnya Terus ada Luda Grace, ada T.I. Ada Quentin Tarantino, itu sutradara yang keren banget Terus ada Rick Ross, Eminem Terus kalau teman-teman penggemarnya Vol Amour Dia juga pakai bucket headnya punya Kangol Keren banget Cutting edge banget sih teman-teman Nabrak banget sih, tapi keren Tadi kita udah ngomongin tentang Newsboynya Sekarang kita mau ngomongin tentang bucket headnya punya Kangol Yang juga ikonik banget Bucket head punya Kangol ini Seperti yang aku udah sebutin tadi Itu ternyata dipakai sama rapper-rapper zaman dulu Kayak Randy MC Itu mereka pakai Kangol-Kangol bucket head ini Di S.I.L.L Cool J juga pakai bucket head ini Jadi itu mungkin mereka yang membumingkan trend kali ya Jadi yang bikin semua orang itu Jadi suka pakai bucket head dari Kangol ini Nah ternyata Kangol ini punya beberapa seri nih teman-teman Nah diantaranya ini ada yang namanya Kangol 504 Nah kalau Kangol 504 ini ternyata adalah seri Kangol yang paling banyak banget dipakai oleh orang-orang di seluruh dunia Ini gambarnya teman-teman Ini gambarnya Dari Kangol 504 Karena tadi udah ngomongin tentang selebritis yang pakai Terus tadi ngomongin tentang penyanyi mana aja yang pakai Dan di siapa aja yang pakai Nah sekarang kita mau ngomongin sedikit tentang history of Kangol Dan cerita dibalik itu Jadi Kangol head ini ditemukan pada tahun 1928 sama Jax Spreggen 10 tahun kemudian baru dibuka pabriknya yang ada di Kambria Inggris Itu adalah pabrik pertama dari Kangol head ini Nah pada awal-awal pabrik ini buka Itu ternyata mereka yang membuat beret untuk tentara Inggris Jadi beret-beret pada zaman perangnya dulu itu yang membuat semua Kangol Oh my god Mereka akhirnya terus produksi dan akhirnya pada tahun 1980-an Kopi mereka meledak di kalangan artis dan juga penyanyi Jadilah sebuah fashion mode yang menurutku ini keren banget sih teman-teman Jadi kalian kalau punya kesempatan untuk membeli Kangol head ini segera dipeli Karena ini adalah menurutku adalah collectible items yang cukup sangat-sangat worth sih menurutku Karena iya secara ini ikonik banget Jadi buat teman-teman yang looknya adalah look vintage yang suka sama style 80-an, 90-an dan hip hop Itu mungkin bisa menjadi alternatif untuk mengganti snapback atau mungkin bosan pakai snapback Itu bisa pakai Kangol head ini karena keren banget sih Oke jadi menurutku kayak gitu aja sih teman-teman Jadi kita udah ngasih referensi topi lain ya Karena dari kemarin yang dibahas adalah snapback terus atau mungkin topi new era terus Atau mungkin topi yang biasa-biasa aja Nah kali ini kita mencoba ngasih referensi topi newsboy dan topi bucket head dari Kangol Yang super duper keren Saya lagi dulu menegas Jangan lupa like, comment, and subscribe Untuk harganya Kangol bisa langsung di cek aja di websitenya Karena pengirimannya juga bisa langsung dari US Atau mungkin bisa dari importin yang udah ada di Indonesia Karena udah ada beberapa toko yang mengimport topi-topi Kangol ini Jadi udah ready stock di Indonesia itu juga udah ada Untuk harganya bisa di cek aja di marketplace-marketplace Itu udah ada banyak topi-topi Kangol di sana Nah jadi buat teman-teman kalau punya duit langsung aja dikasih gak apa-apa Nah oke segitu aja kontennya untuk topi Kangol Aku gak lupa buat nyanyetin teman-teman Buat yang nyari topi entah itu NBA, MLB, topi-topi Nike, topi-topi Columbia Kita juga ada Bisa langsung aja ke Osfahid Space di Taman Culiner Sondong Catur Yogyakarta Buat teman-teman yang di luar Yogyakarta Bisa langsung ke Instagram kita atau Tokopedia kita At Osfahid Space Bisa langsung cek up di sana, bisa langsung beli di sana Tinggal duduk manis, tungguin aja Oke? Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Osfahid ini Kita terus memberikan konten-konten yang berkualitas untuk anda semua Di rumah selama masa PPKM Jadi gitu aja teman-teman Sampai ketemu di episode Osfahid selanjutnya Stay tune di Osfahid Space Everything about your gaps Ikan-teman Sub indo by broth3rmax